Halo selamat siang rekan-rekan ini ada kipas angin merek Miyako seperti ini ini kipas angin besar ya ini kipas angin 24 alur nah seperti ini dimana kerusahaannya kabelnya ini pada putus dan juga lilitan bagian startingnya terbakar lilitan bagian speed atau starting yang sebelah dalamnya ini terbakar ini kelihatan talinya pada putus yang sebelah dalam ini dan juga kawatnya agak menghitam ya bagian tengah ini nah ini pada putus dalamnya seperti ini ini sudah terbakar ya bagian dalamnya oke nanti kita akan gulung bagian startingnya aja atau bagian speed yang sebelah dalamnya ini jadi kita gak akan gulung semua ya kita akan gulung bagian dalamnya aja yang terbakar ini oke oke nanti kita akan copot-copoti dulu ini talinya ya ini sudah selesai membersihkan talinya ya ini bagian runningnya jangan lupa jangan sampai terpotong terlalu dalam ya ini bagian ujung ujung runningnya ini ada dua yang ini startingnya yang bermasalah yang ada tiga kabel bagian dalam ini oke ini kelihatan mikanya sudah pada melenyah ya bagian dalamnya nah ini kelihatan meleleh mikanya ini karena terlalu overpanasnya oke sekarang kita akan ambil dulu bagian dalamnya ini starting kita congkel aja ya pelan-pelan bagian dalamnya ini kita congkel pakai obeng cara melepasnya seperti ini kita angkat pelan-pelan nah seperti ini ya cara melepasnya di congkel pelan-pelan ini semua ya nanti kita bersihkan dulu bagian startingnya ini kita lepas-lepas semua dampak ini ya oke oke ini sudah bersih ya bagian startingnya sudah dilepas jangan lupa mikanya yang sudah meleleh ini diganti juga nah ini kelihatan bolong ya mikanya karena terlalu overpanasnya nah ini kelihatan mikanya sudah pada bolong atau sudah diganti ya sebaiknya diganti yang baru aja mikanya nanti kita akan gulung pakai alat seperti ini pakai alat yang manual seperti ini oke sekarang kita akan menggulung ya ini dengan kawat 0,18 kecil ya lumayan kecil tanggung dengan jumlah starting seperti ini yang kecil 200 yang besar 400 dan pembagiannya nanti yang kecil ini 150-50 dan yang besar 400 itu 250-75 dan 75 ini kenapa ada 3 karena mempunyai 3 kecepatan ya speed rendah medium sama kenceng, tinggi oke seperti itu oke sekarang kita mau menggulungnya ya ini 100, 250, 100, 250 seperti itu ya urutannya kita menggulung dulu tanpa battle ini pertama kita menggulung dulu berjumlah 100 nah ini sudah 100 sekarang kita pindah sebelahnya ini berjumlah 250 ini yang besar ya oke ini sudah 250 sekarang pindah sebelahnya lagi seterusnya ya sampai solo C sampai terakhir ini oke dilanjut yang bundle pertama untuk yang speednya ya kita membuat 3 kecepatan ini bundle yang pertama kita pasang dulu nah ini nanti berjumlah 50, 75, 50, 75 seterusnya ya sampai selesai tadi oke saya gulung dulu oke kita buat lagi yang ketiga ini ada 2 bundle ya ada 1 kita buat bandelannya lagi 2 bundle biar lebih mudah dalam penyambungannya nanti ya kalau dikasih bundle seperti ini ini ada 2 bundle 1, 2 oke saya pasang dulu nanti jumlahnya sama seperti ya tadi 50 yang kecil yang besar 75 50, 75 50, 75 oke saya gulung dulu nah akhirnya selesai juga ya sekarang kita pasang dan kita mulai pasangnya nanti di sebelah sini dan sebelah sini ini kawat runningnya yang terakhir ini yang pertama oke sekarang kita pasang dulu kawat yang pertama yang kecil ini arahnya nanti seperti ini ini masuk terus yang keluar sebelah sini ya erklけれně yeah nah apa ya ke infinitas ya ya Oke terus lanjut yang besar ini ya arahnya masih sama seperti yang kecil tadi Hai maksudnya ini keluarnya disini masih sama ya seperti yang kecil lagi ya saya pasang dulu Oke lanjut yang kedua ya yang kecil ini arahnya seperti ini kebalikannya yang pertama tadi ini keluarnya disini Oke kita pasang dulu yang kecil ini sekarang masa yang besar ini yang kedua arahnya sama yang sebelumnya tadi keluarnya disini oke oke sekarang kita lanjut yang ketiga yang kecil ini arahnya seperti tadi seperti yang pertama ya masuk terus keluar nah ini keluarnya oke kita pasang dulu oke selanjutnya masang yang ketiga yang besar ini arahnya seperti yang kecil tadi ini keluarnya oke 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 sekarang saya pasang dulu ini selamat menikmati saya pasang yang keempat ya yang terakhir tapi ini yang kecil dulu arahnya seperti ini nah ini keluarnya disini ini sama seperti yang kedua ya arahnya oke ini saya pasang-pasang dulu selanjutnya kita pasang yang besar yang terakhir yang besar nah arahnya seperti yang kecil tadi oke nah keluarnya disini ini oke kita pasang dulu ini keluarnya ya oke akhirnya selesai juga nah hasilnya seperti ini ini sekarang kita tinggal rapikan pasangin tali-tali terus kita ke penyambungan kabelnya akhirnya selesai ya sekarang kita ini sudah saya tali-tali sekarang kita penyambungannya ya penyambungan kabelnya ini nah kabelnya sendiri seperti ini ini kabel aslinya ya ini ada fuse-nya ini fuse dalamnya ini fuse nah ini kabel listrik langsungnya berarti ya warna biru ini speed 1 yang abu-abu speed 2 orange yang speed 3 merah dan kapasitornya merah oke pertama kita sambung dulu yang speed nomor 3 yang warna merah ini ya ini saya sambung dari sini nah dari yang terakhir runningnya ini ini yang pertama ini yang terakhir kita ke bundle yang nomor 2 ini ada 2 bundle 1 2 ini kita gabung jadi 1 kita dapatkan speed 3 merah nah seperti ini nah misalnya kalau kebalik tinggal aja ya tinggal di dupa aja yang bundle 2 ini ditukar dengan bundle yang 2 ini oke ini ada 2 bundle jadi bukan dapat yang ini tapi dapat yang ini misalnya kebalik oke terus ke speed 2 nya jingga oh warna bukan jingga apa ini orange nah warna orange ini kita gabung yang nomor 1 ini bundle 1 ini dengan bundle 2 nah seperti ini kita gabung seperti ini ini bundle 1 ini bundle 2 kita gabung kita dapatkan yang warna orange jangan lupa dikerok dulu ya nah warna orange terus yang speed pertama warna abu-abu ini nah yang tidak ada bundle lainnya ini dengan yang bundle 1 ini ya kita gabung jadi 1 seperti ini dapat speed pertama abu-abu nah terus yang kapasitornya ini kapasitor dapat yang tidak ada bundleannya disini ya oke nanti kalau misal putarannya kebalik bisa ditukur aja yang bundleannya 2 tadi atau dirubah posisi kern nya dikasih di belakang atau di depan posisi kabelnya ya tinggal merubah posisi kern nya ini oke ini yang terakhir ini dapat listrik langsung dan kapasitor ini warna biru ini 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 running yang pertama ya oke ini sudah selesai sekarang kita kita atas dulu sambungannya kita dapatkan yang ini yang utama yang running ini ini kita cek ke semua kabel nah ini sudah nyambung ini sudah nyambung ini nyambung ini nyambung oke sekarang kita rapi-rapikan terus kita pasang kita coba ya nanti oke oke rekan-rekan ini sudah selesai ya ini sudah saya serlak ini sudah saya keringkan juga hasilnya seperti ini nah ini sudah kering ya sekarang kita pasang kemasinnya ini terus kita coba ya ini sudah selesai kita pasang ini mesinnya seperti ini sekarang kita coba nyalakan ini kabel biru listrik langsung kabel labu-abu speed pertama oke sekarang saya nyalakan ya sudah berputar ya rekan-rekan ini speed yang paling lambat yang rendah sendiri warna abu-abu oke lancar ya langsung berputar mesinnya lancar berputar ke kanan benar oke sekarang kita pindah ke speed kedua warna oranye nah yang kedua warnanya oranye ini sekarang kita nyalakan nah berputar juga ya langsung berputar normal ini kalau pakai baling-baling semakin kencang yang angin oke sekarang kita ganti yang ke speed 3 yang paling kencang yang kencang sendiri saya nyalakan oke juga langsung berputar normal ya berputar ke kanan ini kipasnya kencang sebelah dalamnya sini oke sekian aja tutorial dari saya kalau kalian suka bisa like video ini jangan lupa support channel ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat sampai bye jubah 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 Terima kasih.